Misteri Lukisan Tengkorak Jilid 2 2. Mayat Berdarah Hari belum terang tanah, dalam lelap tidurnya, Tongkeng mendengar suara anak kunci yang membuka gembok pintu sel, hatinya waspada, sekali loncat ia sudah terjaga dari tidurnya. Pintu sel sudah dibuka orang, ada 7-8 orang sipir masuk ke dalam ruangan dan mencerit tangan serta kaki Tongkeng, kemudian menyeretnya keluar. Mau apa kau bentak Tongkeng gusar? Tapi tubuhnya sudah terseret keluar, Tongkeng ingin melawan, tapi ia sadar, setelah berada dalam kondisi seperti ini, mau meronta pun tak ada gunanya, maka setelah menghela nafas panjang, ia pun membiarkan tubuhnya dibelenggu orang dan diseret keluar. Dengan sempoyongan Tongkeng keluar dari penjara, dari balik kegelapan ia menyaksikan seseorang telah menanti kedatangannya, orang itu tak lain adalah Liong Giamong. Tongkeng sadar, setelah terjatuh ke tangan orang ini, sudah pasti akan berakhir dengan keadaan tragis, maka tak sepatah katapun yang diucapkannya, dia hanya mengawasinya dengan mata melotot gusar. Liong Giamong tertawa dingin, dia segera memberi tanda, para sipir penjara pun menyeret Tongkeng menuju keluar penjara. Baru melalui tujuh-delapan buah sel, beberapa orang narapidana yang berada di balik sel sudah terjaga karena kejadian itu, namun mereka hanya bisa menyaksikan kejadian itu dengan mulut membungkam, tak seorang pun berani bersuara. Ketika hampir keluar dari bangunan penjara, sewaktu melewati sebuah ruang sel yang di depan pintunya terdapat tujuh-delapan buah gembok besar, mendadak dari balik ruang penjara terdengar seseorang menegur dengan suara rendah, apa yang hendak kalian perbuat terhadapnya? Sebenarnya beberapa orang sipir itu berjalan dengan kepala mendengak dan dada dibusungkan, namun begitu mendengar suara teguran yang berat itu, tanpa sadar mereka segera menyurut mundur, malah perjalanan pun tak berani dilanjutkan. Tidak ada yang berani bicara, semua sipir terbungkam. Apakah perintah Liu Kele? Jangan kelewatan kembali. Orang itu menambahkan. Beberapa orang sipir penjara itu hanya saling pandang tak berani menjawab. Dalam keadaan remang-remang, Bongkeng sempat memperhatikan sekejap sekeliling tempat itu, ia lihat ruang sel itu tak jauh berbeda dengan ruang sel pada umumnya, hanya ruang ini jauh lebih sempit dan besi yang melapisi pintu serta trali besinya jauh lebih besar, tebal dan kuat. Gerak-gerik Leong Giamong tampak mulai tak leluasa, sesaat kemudian ia baru berkata, Kuan, Kuan ya, ini peraturan penjara, kami hanya menjalankan perintah, kau, lebih baik kau jangan mencampuri urusan ini. Leong Cipo mendadak orang dalam sel itu menghardik nyaring. Leong Giamong nampak terkesiap, tanpa sadar ia mundur beberapa langkah. Terdengar orang yang berada di dalam sel itu menghardik lagi, kau telah melolohi aku dengan obat pemabuk, membuat cacat sepasang takiku, kemudian mengebiri aku, apakah semuanya ini adalah idemu? Berubah hebat paras muka Leong Giamong, ia perhatikan sekejap gembok yang ada di depan pintu, setelah yakin cukup kuat, ia baru berani menjawab, Kuan, Kuan to aku, aku, aku sendiri pun terpaksa. Orang yang berada di dalam sel tertawa getir, kemudian sekali lagi menarik napas panjang, tampaknya ia sedang berusaha mengendalikan gejolak emosinya, setelah itu baru ujarnya, Baiklah, Leong Cipo, aku tidak menyalahkan dirimu. Sekarang katakan terus terang, apa benar Leong Giamong? Li, Li Tai Jin, dia Leong Giamong semakin tergagap. Cepat katakan kembali Kuan Hui To yang berada di dalam sel menghardik, Li Oke Le atau Li Chiu Tiong? Sungguh keras suara bentakan itu, bukan saja membuat Leong Giamong terkaget hingga anak kunci dalam genggamannya terjatuh ke lantai, 90% narapidana penghuni ke-18 bilik sel dalam penjara Tian Ching pun ikut tersentak bangun dari tidurnya. Kau kuanto aku, aku tidak tahu sahut Leong Giamlo. Dengan suara gemetar, aku tahu, reputasi dan kedudukanmu dalam dunia persilatan amat tinggi, tapi setelah tiba di sini, kalian harus mengikuti semua perintah Li Tai Jin dan Li Kong Chu. Sebetulnya kami semua merawat dan melayanimu secara baik-baik, tapi Kuan Hui Tok meraung keras, dengan nada pedih tukasnya, narapidana wanita dalam penjara pun manusia, tapi kenyataannya Li Chiu Tiong merogol mereka, menganiaya mereka, bagaimana mungkin aku bisa berpeluk tangan. Leong Giamong memperhatikan sekejap rantai gembok yang berada di depan pintu sel, kemudian memandang pula anak buahnya yang berada di sekitar situ, keberaniannya segera tumbuh kembali, katanya, boleh saja kau ikut campur dalam urusan itu, tapi kau sesungguhnya Li Kong Chu sangat. Menghargaimu, ingin mempromosikan kau, tapi setelah kau berani menyalahi beliau, kini kau harus menderita cacat sepanjang hidup, jangan salahkan kalau kami terpaksa harus bertindak keji. Leong Giamong tiba-tiba Kuan Hui Tok memanggil lagi dengan suara yang lebih tenang. Ada apa? Kemarin kau bicara takabur di ruang sebelah, katanya kaulah yang sudah mengebiri aku, membuat cacat kakekku, apa benar begitu? Dengan mengeraskan kepala dan membulatkan tekat, Leong Giamong menjawab, sebetulnya atas perintah Li Kong Chu, Memang, memang aku yang melakukan, mau apa kau? Sekarang kakiku sudah cacat, manusia tak mirip manusia, setan pun tak mirip setan, Lita Ijin tak akan merecoki aku lagi, tentu saja kau pun tak usah takut kepadaku lagi bukan? Orang Si Kuan, dulu, dulu aku menghormatimu sebagai seorang hohan, sudah ku beri muka kepadamu, kau selalu menolak, Jangan salahkan kalau sekarang aku bertindak tanpa perasaan kepadamu, bertindak tanpa perasaan? Bertindak tanpa perasaan, bagus, bagus sekali orang itu tertawa seram, Leong Giamong sangat mendongkol, dengan penuh hamarah serunya, ayo jalan, tak usah menggubris orang cacat itu lagi, mendadak, belah-aam, seolah-olah ada benda berat yang menghantam pintu sel itu satu kali, begitu berat dan dasyatnya benturan itu membuat seluruh badan pintu baja itu bergetar keras, kera'at, salah satu gembok yang tergantung di luar pintu seketika patah menjadi dua dan sere'at, meluncur keluar dengan kecepatan tinggi, tergopoh-gopoh Leong Giamong menghindar ke samping, gembok yang seharusnya meluncur ke arah iganya kini, menghajar persis di atas bahunya, kera'at, diiringi benturan keras, tulang bahunya terhajar retak, Leong Giamong kesakitan setengah mati, sambil memegangi bahu kirinya yang terluka, dia meringi selalu menggigit bibir menahan sakit yang bukan kepalang, terdengar orang yang berada di dalam sel kembali berkata sambil tertawa, masih untung aku si manusia cacat masih memiliki sepasang tangan, bagaimana kalau sepasang lengan ini pun sekalian kau ketungi? Tongking merasa kagum setengah mati, dia tak menyangka Kuan Hui Tok yang sudah cacat dan disekap dalam penjara baja ternyata masih memiliki kepandayan sehebat itu. Ia makin cemas setelah mendengar perkataan terakhir, sebab sehebat dan segagah apapun Kuan Hui Tok, ia tetap masih berada dalam penjara, jika sampai membuat dendam Liu Giamong, takutnya serangan terang-terangan bisa dihindari, serangan bokongan susah diduga, bila kedua belah tangannya sampai benar-benar dikutungi, bukankah makin beraber? Tiba-tiba terdengar Kuan Hui Tok berkata, Saudara Tong, kau tak usah mencemaskan keadaanku, sebetulnya aku mendekam di sini dengan tujuan menjadi pelindung hukum, siapa sangka hukum sudah tidak berlaku lagi di tempat ini, lagi pula aku sudah dibikin cacat, aku memang sudah tak ingin hidup lebih lama lagi. Tong Keng merasa sangat kagum, dia tak menyangka walaupun terpisah oleh selembar pintu besi yang tebal, ternyata Kuan Hui Tok bisa merabah jalan pikirannya, leka serunya lagi, Kuan To'ako, kau, kau mesti berhati-hati. Dari balik pintu besi, Kuan Hui Tok tertawa tergelak, Hahaha, kemarin sore kau membela ketidakadilan yang menimpa aku, dan hari ini aku mengantar kepergianmu, sayang kita semua sudah terjatuh ke tangan kawanan Serigala. Buas, kalau tidak, perjumpaan ini mesti dirayakan dengan menenggak 300 cawan arak. Para sipir penjara yang berada di belakangnya sudah mulai mendorong Tong Keng, memberi isyarat agar segera beranjak pergi. Tong Keng pun sadar, kepergiannya kali ini belum tentu bisa balik lagi dalam keadaan selamat. Maka serunya lagi, Kuan To'ako, aku tahu kepandaian silatmu cukup tangguh, tampaknya nasib saudara kita yang ada dalam penjara harus kau perhatikan lebih seksama lagi. Hahaha, dengan mengandalkan kakiku yang sudah lumpuh, perbuatan apa lagi yang bisa diandalkan? Nada suaranya terdengar amat sedih. Dua orang sipir penjara telah mendorong keluar Tong Keng, di tengah gelak tertawa Kuan Hui Tok yang nyaring, pintu gerbang kembali ditutup rapat. Tong Keng mendongakan kepalanya memandang fajar yang hampir meningsing, ketika hembusan angin mendatangkan rasa dingin, dia pun membusungkan dada sambil berpikir, walaupun sekarang aku sudah berjalan keluar dari penjara, sayang statusku bukan manusia bebas. Mungkin dalam kehidupan kali ini dia sudah tak akan menikmati kebebasan lagi, tak bisa melakukan pekerjaan secara bebas lagi. Kawanan sipir itu menggelandangnya melalui sebuah jalanan yang amat panjang, semakin berjalan dinding pekarangan terlihat semakin tipis, sementara bentuk bangunan pun makin megah dan mewah, penjagaan di sana pun semakin berkurang. Tong Keng tidak tahu hendak dibawa ke manakah dirinya, dia hanya tahu tempat yang dituju pastilah sama seperti tempat yang didatangi kawan-kawan lainnya, rekan-rekan yang sudah pergi tak pernah kembali itu. Ketika tiba di depan sebuah bangunan besar yang megah dengan dinding bercat putih, komandan sipir itu memberi tanda agar berhenti, kemudian bersama-sama menengok ke arah Leong Giamong. Sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, Leong Giamong mengetuk pintu gerbang itu dengan hormat, kemudian menunggu jawaban dari dalam. Tiada jawaban. Suasana amat hening, sehening datangnya Seng Fajar. Leong Giamong sekali lagi mengetuk pintu. Siapa dari dalam ruangan terdengar seseorang bertanya. Budak tua, jawab Leong Giamong dengan sikap yang sangat hormat, sikap hormat yang mendekati rasa takut. Oha, kenapa kau terluka kembali orang itu bertanya. Tongkeng yang mengikuti tanya jawab itu diam-diam merasa terperanjat, kalau tadi dia terkejut karena Kuan Hui Tok dapat melukai orang dari balik pintu, maka dia semakin tak habis mengerti ketika orang yang berada dalam ruangan bisa tahu kalau Leong Giamong sudah terluka dari nada bicaranya. Kongcu, kau melarang aku membunuh manusia Sikuan itu, bukan saja ia tak berterima kasih, sudah melukai budak tua, dia bahkan berulang kali mencaci Maki Kongcu dengan kata-kata yang jahat dan kotor berkeluh Leong Giamong dengan suara memelas. Orang ini berperawakan tinggi besar, tapi caranya berbicara yang begitu memelas justru membuat orang yang menyaksikan menjadi bergidik. Nada suara orang dalam ruangan itu segera berubah, serunya penuh gusar, kurang ajar, Kuan Hui Tok betul-betul manusia tak tahu diri. Bawa masuk orang itu. Belak aam, pongkeng segera digelandang masuk ke dalam ruangan. Bangunan itu berwarna serba putih, selain dindingnya berwarna putih, permadani tebal yang melapisi lantai pun berwarna putih bersih, tapi persis di tengah ruangan justru terlihat ada noda darah yang berwarna merah menyala. Darah itu sudah lama membeku di atas permadani yang putih, bukan saja terendus aroma busuk, bahkan kelihatan jelas kalau di tempat itu pernah digenangi darah dalam jumlah banyak. Di atas genangan darah yang membeku itu tergeletak sesosok benda, kalau bukan lantaran benda itu memiliki empat anggota badan, siapapun tak akan percaya kalau benda itu adalah sesosok tubuh manusia. Sesosok tubuh manusia yang sudah dikuliti hingga tersisa daging badannya yang merah menyala penuh berlepotan darah. Lamat-lamat terlihat tubuh manusia yang sudah dikuliti itu masih bergerak, meski Tongkeng adalah seorang piawasu kenamaan dengan gelar pacutan, nyali macan tutul, sudah terbiasa hidup bergelimpangan di tengah hujan darah, namun setelah menyaksikan dengan macu kepala sendiri bagaimana seorang manusia dikuliti hidup-hidup, tak urung timbul juga perasaan mualnya yang luar biasa. Saking mualnya hampir saja Tongkeng memuntahkan seluruh isi perutnya. Tapi dia berusaha menahan diri, sebab dia tak ingin merasakan siksaan baru pada lambungnya sebelum ajal merenggutnya nanti. Terlihat seseorang sedang berbaring di atas pembaringan, dua orang dayang sedang mengipasinya dari samping. Orang itu sedang memusatkan seluruh perhatiannya menyulam selembar kain yang sangat lebar. Setelah menyulam beberapa saat lamanya, dia baru mendongakan kepalanya, ternyata seorang pemuda berwajah putih bersih, alis matanya terjulai ke bawah nyaris menutupi mata. Kata pemuda itu, orang yang dikuliti itu adalah salah seorang sahabat karibmu, masih dapatkah kau mengenali dia? Setelah berhenti sejenak, kembali tambahnya, dia bernama Tio Seng Hong, bukankah kalian saling mengenal? Tong King merasa seolah-olah orang yang sedang telentang di tengah genangan darah itu sedang menengok ke arahnya, kini dia tak sanggup menahan diri lagi untuk muntah. Ketika muntah, lambungnya terasa bagai dijepit tenaga yang amat besar, bukan hanya isi perutnya yang tertumpah keluar, empedunya pun terasa bagai diperas, tiba-tiba hawa amarah meluap. Tio Seng Hong bernasib sama seperti dia, dituduh tanpa bukti. Sekalipun dia telah melanggar kesalahan yang lebih berat pun, tidak seharusnya mengalami siksaan yang begitu keji, buas dan tak berperih kemanusiaan. Tong King merasa darah panasnya mendidih, hawa amarah yang berkobar membuatnya ingin menyerbu ke depan, memeluk sahabat karibnya yang sudah lama berjuang bersamanya itu, dia pun ingin menerkam ke depan, mencabik-cabik pemuda yang sedang berbaring di ranjang itu hingga hancur berkeping. Tapi dia hanya bisa menahan diri. Ranjang batu yang digunakan pemuda itu terletak di bagian paling dalam, dekat dinding ruangan, hanya terpaut 8-9 kaki dari genangan darah itu, di samping ranjang terdapat 4 buah bangku tinggi yang terbuat dari kayu jendana. Ada 4 orang yang duduk di sudut ruangan, duduk tanpa bicara, tapi sekarang mereka telah membuka mata, lalu berjalan menghampirinya. Keempat orang itu memiliki perawakan tubuh yang berbeda, ada yang tinggi ada yang pendek, ada yang kekar ada pula yang kurus, hanya satu kesamaan yang mereka miliki, paras muka mereka pucat tia seperti mayat. Tongkeng terhitung seorang jagoan dari dunia persilatan, sebagai seorang pengawal barang yang setiap hari malang melintang dalam dunia kangong, dia wajib memiliki sedikit pengetahuan, sebab pengetahuan justru jauh lebih penting daripada ilmu silat, dan selama ini Tongkeng memang selalu menaruh perhatian khusus terhadap tokoh-tokoh persilatan. Satu ingatan seketika melintas dalam benaknya, dia jadi teringat pada jagoan dari Soat Sei, tiga orang tokoh keji yang menciutkan hati orang. Dari ketiga tokoh persilatan itu, dua di antaranya sering melakukan perjalanan bersama. Kedua orang itu bersaudara, yang tua bernama Yan Yeusim, sementara yang muda bernama Yan Yeugi, biarpun dua bersaudara Yeusim Yeugi, bisa dipercaya dan setiakawan, selalu jalan bersama, namun perbuatan yang dilakukan justru bosim, tidak bisa dipercaya, dan Bogi, tidak setiakawan. Sebetulnya kedua orang ini merupakan keturunan dari perkumpulan pukulan mayat hidup, sebuah perguruan keluarga Yan di kota Seng Ciu, gara-gara rebutan kedudukan sebagai Chiang Bun Jin, kedua orang bersaudara ini tak segan membantai ayah mereka sendiri, Yan Taiyok, bahkan, menghasut ke sana kemari menimbulkan pertikaian dan pembunuhan antar saudara seperguruan, akibatnya keluarga yang tercerai berai, tak pernah bersatu kembali dan runtuhlah perguruan itu. Tentu saja akibat kehancuran perguruan ini, Yan Ye Usim dan Yan Ye Ugit pun gagal memperoleh posisinya sebagai ketua perguruan. Selama malang melintang dalam dunia persilatan, perbuatan yang dilakukan dua bersaudara yang tetap merupakan perbuatan yang melanggar kepercayaan dan melanggar kesetia kawanan, mereka egois, selalu mencari keuntungan pribadi, kerap melanggar janji, malah di antara mereka sendiri pun sering saling berbohong dan menipu. Namun kepandaian silat yang dimiliki kedua orang itu sangat tangguh, khususnya jika mereka bergabung menjadi satu, itulah sebabnya walaupun sudah beberapa kali putus hubungan, akhirnya mereka tetap bersatu kembali. Kemudian demi melatih ilmu pukulan mayat hidup, Yan Ye Usim dan Yan Ye Ugit telah mengikuti kera kuno dengan mengubur hidup-hidup mangsanya selama tiga hari kemudian merebus tubuh mayat untuk dimakan, perbuatannya selain keji juga melanggar peri kemanusiaan. Akibatnya peristiwa ini mengejutkan salah seorang tokoh opas yang namanya sudah menggetarkan sungai Telaga jauh sebelum empat opas dikenal masyarakat, satu di antara Semkot Sinbu, tiga opas mahasakti, yang disebut Orang Buong, Raja Opas, Lihian Ih. Lihian Ih mulai melakukan perburuan keempat penjuru dunia, terakhir ia berhasil menghadiahkan sebuah pukulan maut ketubuh kedua orang itu ketika bersuah di tepi sungai Nukeng. Akibat pukulan yang dasyat itu, dua bersaudara yang tak pernah muncul lagi dalam dunia persilatan, hingga kini sudah empat lima tahun mereka hidup mengasingkan diri. Tongken bisa mengenali mereka berdua karena dua bersaudara yang memiliki ciri khas, Yan Ye Usim kehilangan telinga kirinya sementara Yan Ye Ugi kehilangan telinga kanannya. Cacat itu sebetulnya bukan cacat bawaan dari lahir, tapi akibat hadiah yang diberikan Tiat Jiyu, si Tangan Besi, salah satu dari empat opas kenamaan jauh sebelum mereka dihajar si Raja Opas. Waktu bertemu Tiat Jiyu, kedua orang bersaudara dari keluarga Yan ini sedang melakukan satu perbuatan biadab, saat itu Tiat Jiyu tidak tahu kalau kedua orang sampah masyarakat itu adalah dua bersaudara Yan yang sudah tersohor karena kebiadabannya, oleh sebab itu sebagai hukuman, dia hanya memotong masing-masing sebuah telinganya. Tapi justru karena kejadian ini, cacatnya telinga mereka berdua malah menjadi ciri khas dari dua bersaudara Yan, Tentu saja akibat ciri ini, setiap perbuatan keji yang mereka lakukan tak pernah bisa dipungkiri lagi. Orang ketiga bernama Giengsi, dia berdandan sebagai sastrawan, dalam genggamannya bukan membawa kipas, juga bukan payung, melainkan sebilah kapak raksasa, tak ada lagi yang berdandan seperti itu selain Kihususeng, sastrawan kapak raksasa, Giengsi. Sepak terjanggi Giengsi pun sangat aneh, sebelum mencapai usia 30 tahun dia adalah seorang pendekar yang disegani dan dihormati setiap orang, sering membantu kaum lemah dan menegahkan kebenaran, bahkan banyak melakukan perbuatan bajik dengan membasmi kaum jahat. Tapi selawat usia 31, tiba-tiba jejaknya lenyap dari peredaran dunia, dua tahun kemudian ketika sekali lagi. Dia terjun ke dalam dunia persilatan, wataknya berubah 180 derajat, dari seorang pendekar sejati kini berubah menjadi seorang iblis yang membunuh orang tanpa berkedip. Seringkali demi sebuah keuntungan kecil dia tak segan melakukan pembantaian berdarah, caranya membunuh sangat kejam dan telengas, tak sampai 2-3 tahun kemudian, perbuatan kejamnya sudah melampaui seluruh perbuatan bajik yang pernah dilakukannya dulu. Kung Fu yang dimiliki sastrawan kapak raksasa pun amat hebat, konon setahun berselang dia pernah bertarung hampir ratusan jurus melawan Soat Se Tai Hiap Kwan Hui Tok sebelum akhirnya terhajar satu kali oleh bogem mentah lawannya, setelah terluka parah dia pun harus menghadapi seragapan 11 orang jago lihai yang diutus 7 perguruan besar untuk memburunya, namun berkat keampuhan ilmu silatnya, dia berhasil lolos dari kematian. Gara-gara kesuksesannya itu, nama serta pamornya semakin tersohor di kolong langit. Selain dua bersaudara Yan Den Gi Eng Si, disitu pun masih hadir seseorang, dia adalah seorang kakek berambut putih yang menggantungkan tiga buli-buli di pinggangnya, muka yang kusut kelelahan dan kerutan wajah yang dalam menunjukkan satu kehidupan yang penuh derita, tapi sorot matanya dingin dan dalam, membuat orang yang memandangnya seolah sedang menatap liang kematian yang sepi. Tongkeng tidak kenal siapa dia. Sejak digelandang keluar dari penjara, Tongkeng memang sudah tahu kalau nasibnya bakal tragis, namun mimpi pun dia tak menyangka kalau begitu keluar dari penjara, dia harus berhadapan dengan tiga tokoh persilatan yang paling memusingkan kepala. Kini dia sadar, tindakan yang ceroboh dan gegabah hanya merupakan satu tindakan bodoh, sebab dengan mengandalkan ilmu silat yang dimilikinya, cukup salah satu di antara keempat orang itu sudah mampu untuk membereskan dirinya. Diam-diam ia coba memperhatikan keadaan di belakang, ternyata kecuali Leong Giamong, tak seorang pun yang ikut masuk ke dalam ruangan. Leong Giamong berdiri lurus di tempat dengan kepala tertunduk, sikapnya yang macam singa jantan ketika berhadapan dengan arah pidana, kini hilang tak berbekas, sebagai gantinya ia hanya berdiri macam anjing penjaga pintu yang butuh perhatian. Terdengar pemuda itu bertanya lagi, bukankah Kuan Hui Tok disekap dalam penjara besi? Bagaimana mungkin bisa melukaimu? Dengan bibir gemetar sahut Leong Giamong, ketika Budak sedang lewat di muka pintunya, dia mencaci maki Kong Cu dan menghina dengan ucapan kotor, karena tak tahan maka Budak pun menghardiknya, siapa tahu dia menghantam pintu besi itu hingga gemboknya putus, masih untung aku cepat menghindar, kalau tidak, mungkin pecahan besi itu sudah menghujam di wajah dan Budak tak bisa memberi laporan lagi kepada Kong Cu. Oha, kalau begitu aku telah menyusahkan kau, kata pemuda itu sambil melirik Leong Giamong sekejap. Tongkeng tak sanggup menahan diri lagi, tiba-tiba teriaknya nyaring, dia bohong. Dia bicara ngacobe lo. Kuanto aku sama sekali tidak menyumpahimu, dia hanya bertanya apa benar Li Oke Lei atau Li siapa yang turun tangan kepadanya, atau dia yang memerintahkan untuk memotong urat kaki kuanto aku dan mengebiri dirinya, kuanto aku sama sekali tidak pernah menyumpahi siapapun. Berubah hebat paras muka Leong Giamong sambil melompat ke hadapan Tongkeng, teriaknya, kau berani memfitnah aku? Berdebah, manusia tak tahu diri. Aku. Saking sewaknya, dia langsung mengayunkan tangan untuk membabat. Leong Cipo, mendadak pemuda itu berseru. Tangan Leong Giamong yang sudah berada di tengah jalan seketika berhenti, lekas dia menyembah sambil merengek, Kong Cu, orang ini memfitnah budak, budak selalu setia kepada Kong Cu, sama sekali tak berani bicara ngawur di luaran, apalagi merugikan nama baik Kong Cu, tapi dia, dia kurang ajar, mohon kebijaksanaan Kong Cu, mohon kebijaksanaan Kong Cu. Tongkeng yang menyaksikan kejadian itu kontan tertawa terbahak-bahak. Suara tertawanya sangat keras, membuat semua yang hadir tanpa terasa berpaling ke arahnya. Sadar kalau dirinya sulit lolos dari kematian, Kongkeng semakin dekat, setelah tertawa tergelak, jengeknya, hahaha, coba lihat tampang budakmu itu, tak nyana kau begitu ketakutan hingga terkencing-kencing, hahaha, rupanya dia sudah menganggapkah sebagai kaisarnya. Jelas perkataan terakhir sengaja ditujukan kepada pemuda itu. Seng pemuda tertawa hambar, katanya, aku bernama Li Wong Tiong, bukan Li siapa. Ternyata ia sama sekali tidak marah. Dalam pada itu si sastrawan berkapak raksasa Gieng Si telah menyela, katanya, Kongcu, Kuan Hui Tok jelas merupakan manusia yang sangat berbahaya, walaupun otot kakinya sudah dicabut, dia masih sanggup melukai orang. Dengan tenaga pukulannya, bahkan dari balik pintu masih mampu melukai kepala sipir Li Yong, lebih baik secepatnya kita babat rumput hingga seakar-akarnya. Li Wong Tiong termenung sejenak, kemudian sahutnya, sebenarnya aku ingin menggunakan orang ini untuk membantu usaha ayah, tapi kalau dilihat wataknya yang begitu keras kepala dan tak tahu diri, kelihatannya dibiarkan terus pun percuma. Lalu kepada Li Yong Giamong perintahnya, cepat kau undang kemari, Kuan Hui Tok, ingat, diundang kemari. Melihat Li Wong Tiong sama sekali tidak menegur sebaliknya malah memberi tugas lain, Li Yong Giamong girang setengah mati, cepat sahutnya, baik. Dengan tergopoh-gopoh dia beranjak pergi dari situ. Dengan begitu, sekarang tinggal Tongkeng seorang yang harus berhadapan dengan lima tokoh aneh berwajah pucat. Terima kasih telah menonton!